Halo semuanya, nama aku Adam Tefusama, aku penulis novel surat dari kematian. Aku mau jawab beberapa pertanyaan nih terkait membangun persona di media sosial. Pertanyaan pertama, bagaimana aku memulai karir di dunia penulisan? Jadi, aku sebenarnya udah suka menulis itu dari kecil, dari umur 7 tahun. Tapi istilahnya, selama sekolah itu dari SD sampai SMA itu masih berlatih, menulis lah seperti itu. Masih protes berlatih, menulis. Aku nulis apapun, mulai dari cerpen, komik, sampai kemudian akhirnya novel. Karena aku suka baca novel juga pas SMP gitu. Tapi, baru punya kepikiran mau jadi penulis atau mau menerbitkan novel itu, waktu sudah SMA atau kuliah gitu. Jadi, pas kuliah pengen punya novel sendiri yang sudah diterbitkan, tapi sayangnya cita-cita tersebut baru bisa tersampaian waktu udah kerja gitu. Jadi, barangkali selama bertahun-tahun aku mencoba untuk berusaha ya, mengejar cita-citaku, dan Alhamdulillah sekarang udah tercapai. Pertanyaan kedua, sudah berapa banyak karya Kak Adam yang terdebitkan? Aku sampai sekarang sudah punya 6 judul novel yang sudah diterbitkan. Tiga di antaranya adalah Trilogi Deathsmokers Club, itu terbit secara independen dan self-publish. Selanjutnya ada Rahasia Hujan, diterbitkan secara major. Novel pertama aku yang masuk ke penerbit major. Selanjutnya ada Surat Dari Kematian, yang diterbitkan oleh Falcon Publishing. Dan kemudian, Alhamdulillah sudah difilmkan juga oleh Max Picture. Dan terakhir adalah Anak Gembala yang tertidur panjang di hari zaman. Itu memenangkan juara kedua, Dewan Sayambara menulis Dewan Kesenen Jakarta 2018. Oke, pertanyaan ketiga. Adam Tefu sama ini kan nama pena. Ada alasan khusus kah memakai nama pena ini? Jadi ini ceritanya agak lucu nih, soalnya waktu itu aku masih SMA atau kuliah gitu. Memutuskan untuk kayaknya seru nih punya nama pena gitu loh. Kayak kesannya tuh keren aja gitu. Kayak punya alter ego atau something like that gitu. Akhirnya ah, coba punya nama pena gitu ya. Di raka-raka nama pena, nama asli kul di bolat-balik jadilah Adam Tefu sama gitu. Tapi sayangnya kemudian, eh ternyata lama-kelamaan justru nama Adam itu sendiri yang disini terkenal, lebih terkenal. Atau dengan nama itulah aku menerbitkan lima judul buku gitu. Dan aku baru pakai nama asli untuk novel terakhirku yang Anak Gembala. Itu juga karena keputusan. Karena waktu itu aku nulisnya novel yang lebih serius ya. Novel, bukan sekadar novel untuk populer gitu. Novel yang lebih serius. Jadi aku putusin oke deh pakai nama asli gitu. Keempat, dalam mempromosikan karya Kak Adam, apakah kakak memakai media sosial? Ya, pasti banget aku pakai Twitter, eh sorry, pakai Instagram, pakai Facebook, dan sesekali pakai Twitter. Dan beberapa karyaku ada yang di Wattpad, dan ada di Quickku juga. Lima, seberapa sering Kak Adam memakai media sosial dalam mengenalkan karya kakak dan biasanya media sosial apa saja yang digunakan? Sering banget sih. Jadi, untuk promosi istilahnya lewat sosial media, promosi online itu pasti pakai sosial media. Lebih banyak itu aku pakai Instagram atau Facebook gitu ya. Tapi kalau misalnya, aku sih sebenarnya tidak hanya mengandalkan sosial media gitu. Jadi aku juga berusaha untuk istilahnya ada promosi-promosi yang offline gitu. Misalnya, ngadain bedah buku, diskusi, dan sebagainya. Walaupun cuma kecil-kecilan misalnya hanya ngumpul dengan satu komunitas gitu. Kita ngobrol-ngobrolin tentang karya. Tapi paling nggak, aku yang mengenalkan karyaku nggak cuma di media sosial aja gitu. Karena interaksi offline itu kayaknya lebih, apa ya, lebih, lebih kerasa lebih real lah. Lebih intimate juga gitu. Enam, bagaimana cara Kak Adam membangun engagement dengan pembaca? Jadi aku senang kalau misalnya ada pembaca yang berkomentar apapun, baik tentang karyaku atau tentang diriku atau apapun lah itu. Aku selalu berusaha untuk membalas komen-komen mereka sekedar mengucapkan terima kasih atau apapun gitu ya. Dan aku berusaha untuk agar tidak ada jarak gitu antara aku dengan pembaca gitu. Di Wattpad misalnya, misalnya saat tiap kali atau di Kwiku, tiap kali publish update baru itu. Jika ada yang komentar, aku berusaha semaksimal mungkin untuk membalas komentar mereka satu-satu gitu. Jadi itu istilahnya cara agar penulis dengan pembaca, aku dengan pembaca itu dekat lah gitu. Karena kan mereka pembaca orang yang sudah meng-appreciate karya kita ya, sudah menghargai karya kita. Dan mungkin itu salah satu caraku untuk istilahnya, untuk menghargai juga para pembaca aku gitu. Ketujuh, bagaimana menurut kakak menjadi seorang penulis di masa sekarang dengan segala akses dan media yang ada? Terus sekarang mungkin lebih mudah ya jadi penulis sekarang tuh karena sudah banyak sekali platform atau akses ke media di jaman sekarang. Ketimbang misalnya waktu aku masih kecil dulu, waktu katakanlah SD SMP itu aku atau SMA aku nggak punya akses sama sekali ke misalnya ke media atau ke penerbitan gitu ya. Saya bingung juga mau lewat kayak gimana, seperti itu. Sementara dulu itu belum ada media sosial, belum ada platform-platform penulisan. Jadi aku mungkin itulah yang membuat barangkali proses aku menjadi penulis atau menurutkan karyaku itu lebih lama gitu. Sementara sekarang itu sudah gampang sekali. Bahkan ada misalnya anak-anak yang sudah sekolah, SMA sudah bisa menurutin novel. Bahkan yang anak-anak kecil, SD, adik-adik kecil kita yang SD bisa sudah menurutin karya sendiri, seperti itu. Jadi lebih gampang lah di zaman sekarang untuk menghasilkan karya. Tapi mungkin yang harus diingat juga loh ya teman-teman penulis yang muda ini, bahwa segala sesuatu itu walaupun gampang tapi usahakan jangan melalui cara yang instan gitu loh. Nah, jadi terus berusaha juga istilahnya untuk kita meningkatkan kemampuan kita menulis, seperti itu ya. Kemampuan kita dalam berkarya, seperti itu. Karena banyak yang sekarang merasa gampang sekali untuk merebutkan karya, pada akhirnya menjadi cepat puas. Pada akhirnya anti kritik, yang misalnya kalau ada orang yang bilang ada memberikan masukan gitu ya ke karya kita, terus kita akan rasa kayak, ih ini orang bukannya menghargai tapi malah mencelah karya kita, padahal nggak demikian gitu. Jadi mungkin bahwa teman-teman penulis yang muda gitu mungkin perlu juga tuh istilahnya menanamkan bahwa semua usaha yang baik itu tidak ada yang instan. Walaupun fasilitas sudah sangat banyak sekali dan itu sudah sangat gampang sekali untuk kita menghasilkan karya itu menjadi sangat gampang. Tapi perlu diingat bahwa walaupun gampang, kita harus tetap istilahnya menghindari cara-cara yang instan dan harus terus meningkatkan kemampuan diri sendiri. Mungkin gitu ya. Apalagi nih, pertanyaan ke delapan ya. Terakhir nih. Untuk para penulis yang baru memulai dan ingin mengenalkan karyanya, apa Kak Adam ada tips khusus? Terus, mungkin yang perlu kalian ketahui selain istilahnya melatih diri sendiri dalam menulis atau meningkatkan kualitas tulisan, perlu juga nih yang namanya kalian mencari koneksi, mencari link gitu ya. Kalian rajin-rajin lah ikut komunitas, berteman dengan banyak penulis lainnya, seperti itu. Karena dari sana lah nanti kalian punya akses yang lebih luas. Gak hanya dalam istilahnya akses menerbitkan karya aja, tapi akses ke hal-hal yang lain juga gitu. Jadi buatlah, ciptakanlah koneksi-koneksi pertemanan yang luas gitu. Karena misalnya sekarang saya sendiri misalnya sengaja menciptakan koneksi yang luas, agar saya bisa misalnya perlu melakukan riset untuk tulisan tertentu, saya punya kenalan ahli dalam bidang tersebut, misalnya ingin mengetahui tentang hal-hal yang bersifat psikologi, saya punya link atau punya kenalan dengan psikolog atau psikiatris gitu ya. Atau kalau misalnya hal-hal yang bersifat ingin mengetahui hal-hal yang tentang dunia-dunia klinik gitu, saya punya kenalan juga, seperti itu. Atau ke dunia medis, saya juga punya kenalan dan lain sebagainya. Jadi link itu pada akhirnya berguna buat kita tidak hanya untuk menunjang karya kita, atau menerbitkan karya kita, memulai karya kita, menerbakan karya kita, tapi juga untuk hal-hal yang lainnya juga. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan, sorry, mungkin itu jawaban-jawaban dari aku tentang membangun persona di media sosial. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menikmati karya saya selama ini. Oke, sampai jumpa!